Pemirsa Polri akan menyiagakan sekitar 102.000 personil untuk mengamankan hari Natal dan Tahun Baru 2023, serta melibatkan 32.000 personil terkait. Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo mengatakan, terdapat sekitar 508 titik yang harus diamankan, salah satunya adalah tempat ibadah. Kepolisian Republik Indonesia Polri sedang mempersiapkan pengamanan hari Natal dan Tahun Baru 2023. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo di Jakarta, Rabu 14 Desember mengatakan bahwa 102.000 personil Polri dan 32.000 personil terkait akan dikerahkan untuk mengamankan libur akhir tahun. Polri bersama lembaga lainnya akan melakukan pengamanan berdasarkan pengalaman operasi ketupat per tahun 2021 lalu. Menurut Dedy, terdapat sekitar 508 titik yang harus diamankan, dan terdiri dari tempat ibadah, objek wisata, hingga jalur lainnya menjadi fokus penanganan kepolisian. Keponen bangsa harus bahu-membahu dulu. Kita sudah memetakan ada 508 titik yang harus diamankan, baik itu tempat ibadah, kemudian objek wisata, kemudian tempat-tempat keramain lainnya, termasuk jalur-jalur yang menjadi fokus pengamanan dari kepolisian. Karena bisiknya kita mohon dukungan daripada seluruh masyarakat, sama-sama kita mengamankan perayaan nakal dan tahun baru agar seluruhnya berjalan dengan lancar, aman, dan kepolisian. Dedy menambahkan Polri akan mengadakan rapat koordinasi teknis bersama pihak terkait pada Jumat mendatang untuk membicarakan mengenai pengamanan saat libur akhir tahun. Terima kasih telah menonton!